Lomba desain logo Museum Siwalima 2023 Tetapkan 3 Pemenang Lomba desain logo Museum Siwalima Provinsi Maluku mengusung tema Museum Siwalima sebagai rumah tua orang Maluku yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 27 Juni 2023 telah berhasil menetapkan 3 pemenang ditandai dengan pemukulan tipa oleh Kepala Museum Siwalima Maluku Darwin Laholata Akhirnya Panitio lewat Dewan Juri mengumumkan para pemenang Lomba desain logo Museum Siwalima 2023 yang menetapkan 3 perwakilan peserta sebagai pemenang Dewan Juri Yeri Matita Putih mengatakan penilaian Dewan Juri berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yakni tema dan visi misi ke depan serta bobot seni dalam merancang logo maka Dewan Juri telah menetapkan pemenang Lomba yakni juara 1, 2, dan 3 untuk pemenang Lomba desain logo Museum Siwalima Provinsi Maluku 2023 Dewan Juri menetapkan juara pertama tim areng-areng dengan mengumpulkan nilai 297 juara kedua tim beta design dengan nilai 229 untuk pemenang Lomba desain logo Museum Siwalima Provinsi Maluku 2023 Dewan Juri menetapkan juara pertama tim areng-areng dengan mengumpulkan nilai 297 juara kedua tim beta design dengan nilai 229 dan juara ketiga tim Mena Art yang mendapatkan nilai 217 juara tiga itu dari grup Mena Art dengan nilai 217 kemudian juara dua beta design dengan jumlah nilai 229 dengan jumlah nilai 229 kemudian yang ditunggu-tunggu ini juara satu itu grup areng-areng dengan jumlah nilai 297 sementara itu Kepala Museum Siwalima Provinsi Maluku Darwin Lawalata saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan menjelaskan pelaksanaan kegiatan Lomba Desain Logo Museum Siwalima ini adalah bagian dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di mana museum di setiap daerah yang belum memiliki logo diwajibkan untuk membuat logo museum atas dasar itulah pihak Museum Siwalima Provinsi Maluku menjelanggarakan kegiatan Lomba untuk membuat logo Museum Siwalima kegiatan Lomba Desain Logo Museum Siwalima 2023 diikuti kurang lebih 20 tim peserta yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 27 Juni 2023 di mana para peserta melakukan pendaftaran secara online dikatakan Lawalata bagi para pemenang disediakan hadiah berupa piala dan uang tunai di mana untuk juara pertama diberikan piala dengan uang tunai sebesar 5 juta rupiah juara kedua mendapatkan piala dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah dan pemenang ketiga mendapatkan piala dengan uang tunai 2 juta rupiah memang itulah tuntutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya setiap museum yang ada di Indonesia harus mempunyai logo nah ini ada satu program yang diturutkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran supaya setiap masing-masing daerah yang belum ada mempunyai logo harus dan disitulah kita mempunyai kesempatan untuk mendesain logo dalam bentuk perlombaan ini berapa peserta kemarin yang ikut perlombaan? peserta sekitar 20 lebih 20 lebih sesuai dengan kuota yang ditentukan mendaftarnya bagaimana? online atau datang langsung? mendaftar kita mendaftar secara online sementara disinggung soal pengembangan museum siwa 5 ke depan kata Lawalata selaku kepala museum siwa 5 provinsi Maluku dirinya memiliki komitmen untuk terus melakukan inovasi dan perubahan dalam pengembangan kemajuan museum ke depan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia dikatakannya banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak museum siwa 5 dari tahun ke tahun mulai dari pameran keliling di beberapa kabupaten kota yang ada di Maluku termasuk juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai sekolah termasuk juga mahasiswa Terima kasih telah menonton!